Intro Hari pembukaan pameran lukisan pun tiba Sejak pagi, tubiang sumba sudah bersiap di penthouse Tak seperti biasa, suasana hatinya begitu muram Berkebalikan dengan musim semi yang ceria Sejak semalam, ia tak banyak bicara Membuat hati Konrad bertanya-tanya Mengapa sang istri begitu murung dan senyumnya menghilang Bahkan memandangnya pun tidak Nanti saja kita bicarakan setelah pameranku selesai Itu jawaban ketus tubiang sumba Saat Konrad menanyakan apa yang sedang terjadi kepada istrinya Selama lima hari pameran Konrad sama sekali tidak mengganggu tubiang sumba Dengan berbagai pertanyaan Ia memilih menunggu dengan hati penuh tanda tanya Tak biasanya Sang istri bersikap acuh-ta'acuh seperti itu Konrad benar-benar merasa kehilangan Ini bukanlah yang pertama kalinya Tubiang sumba menggelar pameran lukisan Jadi, tak mungkin istrinya bersikap seperti itu Hanya karena stres menjelang dan selama pameran Pasti ada hal lain yang mengganggu pikirannya Hari terakhir pameran Tubiang sumba mencari sosok Saber Hersen Di ruangan khusus tempat para pelukis berkumpul Lelaki Perancis itu sedang minum kopi Sambil memandangi layar laptopnya Persahabatan antara Tubiang sumba dan Saber Hersen Sudah terjalin sejak puluhan tahun Sejak sebelum Tubiang sumba menikah dengan Konrad Saber Hersen pulalah Yang pertama kali membawa Dan memperkenalkan lukisan karya Tubiang sumba di Perancis Dan memberinya kesempatan Untuk menggelar pameran di mana-mana Ia jatuh hati kepada Tubiang sumba Sejak pertemuan pertama mereka di Bali Namun sayangnya Tubiang sumba lebih memilih Konrad Yang berani mengajukan lamaran Terlebih dahulu Hai Saber Sabah Tubiang sumba Sambil mengambil posisi duduk Di hadapan lelaki itu Saber mengangkat kepalanya Dan langsung tersenyum lebar Saat mendapati wajah Tubiang sumba Namun seketika Senyumnya lenyap Saat menangkap kegundahan Di wajah wanita Bali itu Halo sumba Apa kabar Tubiang sumba mendesah Sungguh berat rasanya Untuk memulai ceritanya Kabar buruk Hah? Ada apa? Bukankah semua lukisanmu ludes terjual Dan bahkan aku dengar Kamu juga mendapat pesanan yang lumayan banyak Iya betul Tapi bukan itu masalahnya Lelaki itu bangkit dari kursinya Lalu menghampiri Tubiang sumba Untuk membimbingnya Pindah untuk duduk bersebelahan dengannya Hei Kamu tahu kan Kamu bisa bercerita apa saja kepadaku Apa saja Aku siap memberikan bantuan apapun Yang kamu butuhkan Saber menggenggam kedua telapak tangan Tubiang sumba Yang terasa dingin sekali Beberapa detik kemudian Tangis wanita itu pun pecah Tak tahan mendengar isakan itu Saber memberikan pelukannya Tubiang sumba bergetar hebat Dalam dekapan saber Bahunya naik turun Menahan gejolak emosinya Untunglah Saat itu tak ada orang lain di ruangan itu Dan Seandainya ada pun Mereka tak akan ikut campur urusan Tubiang sumba dan saber Siap untuk bercerita Tanya saber Dengan hati-hati Iya Tubiang sumba menyusut air mata Saber bangkit Mengambilkan air putih dari dispenser Setelah meneguknya separuh gelas Tubiang sumba merasa lebih tenang Ia mulai bercerita Tentang panggilan masuk Dan pesan-pesan Yang diterima oleh Conrad Serta temuannya Terhadap nota pembelian jenjin itu Saber mendengarkannya Dengan penuh amarah Sayang sekali Kamu dulu menerima lamaran lelaki bangsat itu sumba Dia masih suamiku sabar Ayah dari ketiga orang anakku Jangan bicara seperti itu Sergah Tubiang sumba Dengan nada kalah Ia memang ingin menyebut suaminya Dengan segala macam sumpah serapah Namun Ia masih mencintai lelaki itu Dan tak rela Saat ada orang lain Menyebutnya dengan panggilan yang tak pantas Meskipun orang itu Adalah seorang sabar Lalu Apa yang aku bisa lakukan untukmu? Cari perempuan itu Dan lenyapkan Saber memicinkan matanya Lenyapkan Apa maksudmu? Tubiang sumba menggeleng cepat Dengan gugup Tangannya bergerak ke segala arah Dengan tatapan mata yang liar Lakukan apa saja yang kamu suka Asal Dia menyingkir dari kehidupan Konrad Apapun itu Aku bersedia membayar berapa saja Selama beberapa detik Saber terdiam Ia mengusap-usap dagunya Berpikir keras Baiklah Aku rasa aku mengenal seseorang Yang bisa melakukan hal itu Tubiang sumba menatapnya Menunggu kelanjutan kalimat itu Alih-alih menjelaskan Saber malah terdiam Dan balik menatapnya dengan prihatin Sekarang kau pulanglah Tunggu kabar dariku Kamu butuh istirahat Cobalah untuk tidur Dalam beberapa jam Kalau perlu Minumlah obat tidur Aku akan mengabarimu segera Berjanjilah untuk tidur Saber memandang tajam Tubiang sumba Menunggunya Baiklah Aku pulang sekarang Dan Dan berusaha untuk tidur Jawaban itu sudah cukup memuaskannya Tubiang sumba memeluk erat lelaki itu Terima kasih sabar Sama-sama Sampai jumpa Dua hari lagi kau kembali ke Bali Tapi hingga kini Kau masih mendiamkanku Ada apa sebenarnya Skat? Tubiang sumba tak mengacuhkan pertanyaan itu Seolah Sosok tinggi besar sang suami Sedang tak berada di sana Ia terus saja memasukkan barangnya Kedalam koper Sambil sesekali Memeriksa secari kertas Yang bertuliskan daftar barang Yang harus dibawanya Skat Kali ini Conrad sudah kehilangan kesabarannya Ia meraih kedua bahu sang istri Dan membalikan tubuhnya Kini mereka saling berhadapan Namun Tubiang sumba Memalingkan wajahnya keluar jendela Bibirnya semakin terkatup rapat Bicaralah Aku bukan Cenayang Yang bisa membaca pikiranmu Tanpa kau harus bicara Tubiang sumba syok Ia belum pernah dibentak seperti itu Oleh sang suami Hatinya teramat pedih Serasa ditusuk seribu jarum Dan disayat-sayat oleh sembilu Tenggorokannya serasa tersumbat bongkahan batu Sehingga tak sanggup untuk berkata Titik-titik air mata Yang sedari tadi berusaha di bendungnya Kini ambrol Mengalir menganak sungai Di kedua pipinya yang cekung Entah berapa kilogram berat badannya menyusut Sejak seminggu yang lalu Konrad merasa iba Ia memeluk erat sang istri Bicaralah skat Marahlah Pentaklah aku Tampar Pukul bila perlu Asal jangan membisu seperti ini Bisiknya Di telinga sang istri Dibelainya rambut hitam panjang Yang beraroma pandan itu Yang membuatnya jatuh cinta Sejak berpuluh tahun lalu Tubiang sumba semakin merapatkan mata Ia menggigit lidahnya Agar tak kelepasan bicara Ia belum sanggup Belum siap untuk saat ini Tapi lidahnya berkelit Memberontak Siapa Anne Mary Mengapa kau membelikannya sebuah cincin Tubuh Konrad mengejang Tubiang sumba pun terkejut Karena mendengar suaranya sendiri Melontarkan kalimat itu Duduklah dulu Dengarkan penjelasanku dari awal Suara Konrad terdengar parau Menahan perasaan Tubiang sumba menurut Ia melepaskan diri Dari pelukan sang suami Toh Kata itu sudah terlanjur terucap Ia harus menghadapinya Begitulah Begitulah Aku tahu kesalahanku Dan aku ingin memperbaikinya Ujar Konrad Saat ia mengakhiri ceritanya Sedari tadi Tubiang sumba Tubiang sumba tak menyela Sepatah kata pun Ia hanya mendengarkan Dengan tubuh gemetar Dan air mata Yang semakin menderas Sementara Konrad tak berani Menyentuhnya Seolah Seolah tubuh ringgi itu Dengan suara bergetar Jangan pertaruhkan pernikahan kita Skat Aku mencintaimu Kumohon Konrad meraih jemari sang istri Menciuminya bertubi-tubi Ia mulai terisak Tubuh besarnya berguncang Aku butuh waktu Jawab tubiang sumba Dengan suara lemah Setetes air mata Kembali jatuh bergulir Di pipinya Anne Mary berjalan tertatih Menuju pantri apartemen Untuk meminum obatnya Baru tadi siang Ia kembali dari rumah sakit Setelah menjalani opnam Selama tiga hari Karena mengalami pendarahan Kandungannya yang kini Memasuki usia delapan bulan Membuatnya menjadi mudah lelah Dan sering mengalami pendarahan Menurut dokter Bayinya bisa lahir sewaktu-waktu Itulah yang menyebabkannya panik Dan berusaha menghubungi Konrad berkali-kali Meski sebelumnya Pria itu sudah berpesan Agar tidak menghubunginya Sang istri akan mengunjungnya di Paris Sekaligus untuk menggelar pameran lukisan Semenjak mengundurkan diri Meski dengan ada datar Berpura-pura Sekadar berbasa-basi belaka Namun jauh dilebuk hatinya Anne Mary mengetahui Bahwa pria itu sangat memperhatikannya Dan bayi mereka Konrad juga sudah mengetahui Hasil pemeriksaan USG Anne Mary akan segera memiliki Seorang bayi perempuan Hati Anne Mary bersorak Saat mendengar Dering bel di apartemennya Monsir Konrad datang lagi Setelah selama dua bulan Mengacuhkannya Namun sontak Ia terkejut Saat membuka pintu Bukan sosok lelaki itu Yang berdiri di sana Melainkan Dua orang lelaki Perancis Yang bergaya berandalan Mereka masuk ke apartemennya Tanpa dipersilakan Siapa kalian? Mau apa kalian datang kemari? Anne Mary bertanya dengan panik Ia mundur Sejarak tiga langkah Secara naluriah Ia melingkarkan tangan kirinya Di depan perutnya yang membuncit Sementara Tangan kanannya Yang tiba-tiba gemetar Mencoba berpegangan Pada sandaran sofa Salah seorang dari lelaki itu Mempunyai bekas codet Di pipi kirinya Ia berkacak pinggang Memandangi sekujur tubuh Anne Mary Yang semakin gemetaran Oh Jadi ini Si gundik monster Conrad Lalu lelaki itu tertawa keras Bernada penghinaan Bernada penghinaan Anne Mary menggigit lidahnya Berusaha untuk tidak terpancing Ia semakin merapat ke dinding Lelaki lainnya Menutup pintu apartemen Lalu berdiri bersedekap Di depan pintu itu Lelaki bercodet itu melanjutkan Dengar nona Dan berurusan denganmu Dan berurusan denganmu lagi Jawaban lelaki itu Seolah bagai palu godam Yang menghantam dada Anne Mary Ia merasa sakit hati Dan terhina Monser Conrad berpesan Agar sesegera mungkin Kau cari tempat tinggal yang lain Pergilah sejauhnya Dan jangan pernah Memasuki kehidupannya lagi Tapi aku sedang mengandung anaknya Anne Mary berusaha Mengumpulkan Sisa-sisa keberanian Dan harga dirinya Yang hancur berhamburan Kedua lelaki itu tertawa geli Mendengar bantahan Anne Mary Dia tidak yakin akan hal itu Oleh sebab itu Dia menyuruh kami kemari Mulai sekarang Diri dan hidupmu Adalah tanggung jawabmu sendiri Anne Mary Bagaimana kalau aku menolak kemauannya Bagaimana kalau aku memilih Untuk tetap berada di apartemen ini Tantang Anne Mary Naluri ke ibuannya Menuntutnya Untuk membela diri Maka Kau sedang mempertaruhkan nyawamu Nyawa bayimu Dan bahkan nyawa kakakmu Wajah Anne Mary Seketika menjadi pucat pasi Mendengar jawaban itu Jahat sekali Conrad Mengancapnya seperti itu Teriaknya dalam hati Kami akan segera pergi Nona Ingat Bila kau sampai menghubungi polisi Atau pihak lain Atau monster Conrad Maka Si lelaki bercodet Menggantung kalimatnya Tidak Aku tidak akan melakukannya Please Cepat-cepat Anne Mary menegaskan Ia tak sanggup membayangkan Mereka menyiksa bayinya Dan Rosie Mereka tak bersalah sedikitpun Baiklah Ternyata kamu gadis yang cukup pintar Lelaki itu bertepuk tangan Secara dramatis Ingat Segera tinggalkan apartemen ini Aku akan memastikannya esok pagi Ayo kita pergi Leon Mereka berdua Melangkah keluar pintu apartemen Lalu Si Caudet menutup pintunya Sebelum pintu benar-benar tertutup Si Caudet Mengejek Anne Mary Dengan melintangkan jari telunjuk kanannya Di depan bibirnya Isyarat untuk diam Lalu Ia tersenyum lebar Anne Mary bergidik Dan segera mengunci pintu Saat mereka berlalu Ia menjatuhkan diri Ketempat tidur Dan menangis Hingga tersedak-sedak Ketempat tidur Dan menangis Ketempat tidur